Jadi bapak ibu saya itu, bapak saya sekolah SD kelas 2, udah gak sekolah lagi. Ibu saya bukan perempuan yang sempat bersekolah, jadi tidak bisa membaca dan menulis. Keluarga teh adalah penjual kacang goreng, kacang rebus. Jadi ternyata saya tuh mulai dari kecil sudah terbiasa berjibaku dengan kertas-kertas bukas, ceritanya Tenofi, untuk pembungkus kacang itu, di antara kertas, zaman dulu contong gitu. Dari situlah kemudian saya membaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pesantren literasi digital remaja atau pelita remaja kehadiran narasumber. Bukan narasumber ya, tapi kita ngobrol-ngobrol sama seseorang yang panutan banget gitu ya. Panutan, oke. Panutan remaja masa kini ya. Salah satunya itu adalah Umi Siti Muntama. Oke, beliau itu luar biasa aktivitasnya, oke. Jadi saya sangat beruntung sekali bisa kesempatan ngobrol seperti ini. Karena ada 9 atau 8, Umi. 11. Oh, 11 tuh. 11 ex oposio termasuk ya sebagai istri wali kota dan satu lagi. Sebagai anggota DPRD, DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, dari itu semuanya Umi ingin remaja pasti ngiri dengan stamina Umi. Sebenarnya apa sih resepnya nih Umi biar benar-benar on fire terus gitu di setiap waktunya gitu. Benar-benar semangat terus gitu. Menjalani aktivitas gitu. Pertama, kalau saya sih melihat sebenarnya bukan banyaknya dan beratnya pekerjaan. Tapi sebenarnya kekuatan memikulnya. Dan kalau kekuatan itu bukan kepada fisik saja. Tapi adalah kekuatan hati. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Nah, tuh. Semakin ikhlas, semakin ringan. Iya kan ya? Karena kalau tidak ikhlas, semakin berat. Semakin berat. Nah, kalau ikhlas itu kan hati yang tulus ya. Saya pikir karena kita mengharapkan apa yang terbaik di sisi Allah. Terus hanya kita sendiri yang tahu. Kita juga jadi tahu kurang dan lebihnya. Terus kemudian kita juga selalu ingin berada yang paling baik di hadapan Allah. Jadi kalau kurang sempurna itu kita lengkapi lagi. Misalnya kita melakukan amal, serasa kayaknya ada yang kurang tadi. Maka saya lengkapi dengan berinfat. Jadi ikhlasnya penting. Makanya hampir 50% dalam buku-buku apa yang ditulis oleh para ulama zaman dulu sampai hari ini. Selalu pertama kali dibahas adalah ikhlas. Maka ikhlaslah. Tapi kan ikhlas itu mungkin soal ikhlas ya. Ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan gitu. Tapi kan harus dikerjakan. Kalau enggak nanti enggak jadi tulisan amal loh apa yang kita kerjakan. Karena kata Rasulullah. Pertama syarat untuk melakukan sebuah amal itu akan menjadi catatan rapor. Baik kita adalah pertama adalah ikhlas. Jadi mengikhlaskan bahwa apa yang kita kerjakan ingin dilihat oleh Allah. Wah keren nih ya. Terus juga untuk Allah. Kemudian apa lagi? Ya cara-caranya adalah yang Allah suka gitu. Itu namanya cinta. Karena kalau apa sih yang disukai oleh Allah maka akan aku kerjakan. Jadi ikhlas itu adalah bukti cinta kita juga kepada Allah. Maka ikhlaslah. Ringan diucapkan. Ringan dikerjakan. Jangan berat dong. Kalau kita bahasanya udah berat, udah berat di muan deh. Jadi enggak jadi-jadi ngelakuinnya. Jadi-jadi ntar. Terus yang keduanya Mi selain ikhlas gitu. Ya saya ikhlas adalah pakai ilmu dong gitu ya. Supaya pekerjaan kita tepat. Kan penting ya kita ini memiliki literasi. Kan katanya literasi seru. Sebuah amal yang dibarengi dengan ilmu itu sama dengan ketika kita memasak pakai bumbu. Ada bawangnya, ada bawang putih, bawang merahnya, ada cengeknya, ada lengkuasnya. Jadi sedap banget. Aduh bicara makanan di Ramadan asal kebayang langsung. Langsung membayangi lodeh. Jadi kebayang nanti masak apa seorang nanti gitu. Jadi memang literasi itu penting ya. Makanya oleh Allah SWT sebelum tugas kehalifahan seorang manusia. Sebelum dikasih tugas untuk ngatur macam-macam gitu. Yang pertama kali diturunkan itu adalah ikrok gitu kan gitu ya. Bacalah gitu kan ya sebelum yang lain-lainnya. Pas banget ini 17 Ramadan ya. Masya Allah. Jadi ayat pertama, kata pertama yang diturunkan oleh Allah itu adalah Masya Allah sangat menginspirasi ketika manusia berada dalam persimpangan. Persimpangan pengetahuan, persimpangan budaya, persimpangan pemikiran, persimpangan ideologi waktu itu. Di zaman itu, Arab seperti itu, Romawi seperti itu, Persia seperti itu, Mesir seperti itu berada dalam tanah petik, abu-abu dan kegelapan. Tiba-tiba ada sebuah cahaya dan cahaya itu masih tahu ke kita. Heweng manusia, ikrok, bacalah gitu ya. Eh, bacalah. Karena dengan membaca itulah kemudian kamu punya ilmu. Karena dengan ilmulah kamu melakukan sesuatu. Karena kamu melakukan sesuatu karena ilmu, kamu pasti tepat ngerjainya kan Gih? Kalau kata anak remaja hari ini, Mi, oh suka, saya suka baca, bacanya tapi baca status gitu loh. Gimana itu, Mi? Ya, itu dia. Memang kalau baca status kita jadi tahu ilmu gitu ya. Ilmu itu adalah yang menerangi jalan hatimu, yang menguatkan jalan pikiranmu, yang akan menginspirasi dan mengarahkan apa keputusan dan kebijakanmu. Baik secara spontanitas maupun dengan terencana. Waduh, jelek. Jadi kalau misalnya aku membacanya, sebenarnya kalau baca status ya nggak apa-apa, tapi status yang menginspirasi, yang lebih memotivasi diri, lebih membawa kita kebaikan kan mungkin gitu. Iya, tapi kalau kita berbicara tentang literasi, kita akan berbicara tentang buku. Kenapa? Karena kalau buku itu kita akan tahu kita menggunakan pemikirannya siapa. Kalau status kan pemikiran siapa? Kan gitu. Kalau kita akan kita jadikan sebagai inspirasi, maka kita harus, iya acuan ya, maka kita harus tahu siapa dia, bagaimana track recordnya. Kan gitu ya. Kalau track recordnya kita tahu ulama ini misalnya, dokter Abdul Nasiulwan atau Abu Hurairah. Abu Hurairah. Siapakah Abu Hurairah lahir di mana? Selama hidupnya seperti apa? Patut enggak kita jadikan sebagai teladan. Ilmunya kita jadikan sebagai pedang. Pengajaran yang kita ambil, satu caption diambil, tapi ternyata ya, itu juga tidak panutan kan gitu. Iya, jadi begitu. Jadi yang namanya ilmu itu tetap saja buku. Kalau buku itu berarti ada perenungan. Inna fiqol kisamawati wal'ar wahtila filayli wan'ahar la'ayati li'ulil alba. Besungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan kejadian diantara keduanya, ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi merenungi gitu. Nah, kembali lagi tadi ada dua ikhlas, sama ilmunya harus ada ilmu. Yang ketiganya, ada enggak Mi? Yang ketiganya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Udah itu mah ended, tiga itu enggak boleh enggak keluar dari situ. Enggak sempurna amal kita, atau mungkin enggak diterima amal kita, karena kita tidak ada, kalau tidak ada yang tiga ini. Mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah cara makannya? Sama-sama makan sih, tapi kalau Rasulullah selalu berhati-hati makan. Pakai tangan kanan, ambil yang paling dekat, berhenti sebelum kenyang. Waduh, itu jadi keren banget ya. Jadi, wau, buka puasa, bala-bala, ayak. Kolak, ayak. Ayak sebuah, ayak. Cinuk, ayak. Biasanya kan gitu, sore-sore ke ini, beli banyak, gitu kan. Terlalu dimakan mau giji. Tapi pas ini kenyang duluan, Umi, misalkan, kan pasti gini, remaja-remaja berpikirnya gini, Umi dengan segala kesibukannya, dengan kesal kesibukannya, tapi kan ini enggak mungkin ujug-ujug ya. Ujug-ujug Umi itu punya disiplin yang tinggi, tadi punya ilas, punya segala-galanya yang tadi Umi sebutkan. Ada enggak sebenarnya ceritanya pada zaman remaja dulu sudah membiasakan apa, gitu? Iya, ya. Nah, itu dia. Memang tidak ada yang ujug-ujug. Rasulullah SAW jadi Nabi juga, diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga, tidak ujug-ujug, gitu ya. Dari awalnya memang dijaga, mulai dari lahirnya itu kan, dipilih perempuan yang paling baik, laki-laki yang paling baik, Abdullah ya, Abdullah dan Ibunda Aminah, gitu ya. Masya Allah. kemudian disusui oleh orang terbaik, gitu ya. Berada di keluarga susuan yang sangat baik, di tempat yang terbaik bangisaan, gitu ya. Masya Allah, itu enggak kebetulan, itu udah disiapkan paling ujung, gitu ya. Dengan, meskipun, apa namanya, cerita atau sejarahnya itu melankolis banget, gitu ya. Menyedihkan banget. Enggak ada yang mau nyusui, oh anak yatim, dibayar berapa, akhirnya maulah Ibu Siti Halimah bawa. Sudah lah, daripada enggak bawa anak, bawa ke situ. Ya sama, setiap perjalanan enggak ada ceritanya, tiba-tiba bintang itu jatuh. Tetap saja harus ada yang memanjatnya, mengambilnya, dan kemudian menerangkannya orang. Nah, kalau ke Umi sendiri gitu, kalau Umi gitu, kalau boleh gitu diceritakan dulu, mas Arma'anya, oh mungkin enak lah, sekarang kan jadi istri wali kota, anggota RPRD, kan gitu. Pasti enggak ngebayangin dulunya gimana. Saya pikir ya, semua orang pasti ada prosesnya. Nah, boleh enggak? Nah, itu. Pada saat rumah janya. Jadi, ceritanya itu memang, pertama saya diajari disipun oleh keluarga itu ya. Jadi, Bapak Ibu saya itu, Bapak saya sekolah SD, kelas 2. Udah enggak sekolah lagi. Ibu saya, bukan perempuan yang sempat bersekolah, jadi tidak bisa membaca dan menulis. Hanya punya ke, kan setiap orang itu diberikan kelebihan, kelurusan hati ya. Ibu hanya mengatakan, kamu harus menjadi teladan. Saya juga tidak tahu teladan. Sementara, kami bukan dididik dari nilai-nilai religi gitu. Hanya karena takdir saya, ya karena takdirnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga teh adalah penjual kacang goreng, gitu ya. Kacang rebus. Kacang goreng, Umi? Oke. Ya, di pesisir ya, di pesisir pantai. Di daerah mana itu? Di Banyuwangi. Oh, iya. Oh, iya. Jadi, sahabat Infinity, Umi ini berasalnya itu dari Kabupaten Banyuwangi. Nah, itu dia. Pasti dekat pantai. Pantai. Jadi, keluarga kami. Ya, indah tuh Banyuwangi. Ya, ini. Tuh, kan. Jadi, pengen ke sana, kan? Lagi di lockdown. Oke, oke. Kalau Corona tos beres, kurang kaditunya. Sia. Banyak sekali. Memang indah sekali. Saya juga baru menyadari bahwa kota saya di indahnya luar biasa. Sekarang setelah dibandingkan, bisa membanding kota-kota lain. Oh, jadi Ibu yang traveler itu tuh. Ibu yang traveler Banyuwangi, salah satunya. Iya, soalnya banyak yang perawan. Bagus-bagus, emang. Jadi, memang keluarga saya itu adalah keluarga, keluarga, ini apa, ulet. Jadi, menjual kacang goreng. Semua. Ibu saya juga termasuk. Nenek-nenek saya. Nenek saya ada dua. Terus kemudian juga sepupunya nenek saya itu. Kita semua berjebaku, pokoknya. Kapan itu dijualnya? Biasanya kalau malam minggu atau ada hiburan. Nah, salah satu yang dikerjakan. Di acara-acara event-event kayak pasar malam gitu. Iya, ada pasar malam, yang nomaden dan sebagainya. Nah, itu saya bagian. Ikut gitu? Ya, ikut. Kenapa? Karena saya yang suka ngebantuin nenek saya. Jadi, ternyata saya tuh mulai dari kecil sudah terbiasa berjebaku dengan kertas-kertas bekas, ceritanya Tenofi, untuk pembungkus kacang itu. Kacang pasti pakai bungkus. Bungkusnya bungkus kertas. Bungkus kertas. Zaman dulu tuh contoh gitu. Nah, itu kan bermacam-macam. Mulai dari kertas warna coklat, putih coret-coret, terus kemudian ketik-ketik, sampai kemudian majalah. Terus kemudian, di zaman itu kan memang susah ya. Buku di zaman tahun 70-an. Ada kertas ujian. Iya. Ada kertas macam-macam. Nah, dari situlah kemudian saya membaca ya. Bisa membaca, membulin, dan seterusnya, dan membaca. Dari situlah dari saya awalnya senang membaca. Makanya saya hobi membaca. Saya dikenal oleh masyarakat itu adalah kutub buku. Karena apa? Karena jarang main. Senangnya adalah membaca mojok dengan tumpukan kertas-kertas bukas itu. Yang untuk sini cepat-cepat begitu. Kalau bagus-bagus disiapin. Jadi sebelum jadi bungkus kacang itu, Umi baca dulu gitu. Baca. Iya, hampir semua saya baca yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus saya semputin biar suka nenek saya itu bilang, kok banyak, kok tinggal sedih? Tapi ternyata dilihat di kolong kasur saya, waduh. Banyak buku. Ternyata. Ternyata menarik-menarik sih. Ada yang tentang astronomi, ada yang tentang matematika, ada yang tentang legenda. Saya masih ingat ya. Ada yang tentang tumbuh-tumbuhan, ada yang tentang cerita-cerita rakyat. Makanya kalau ada yang nanya, cerita rakyat, cerita rakyat mana dulu? Korea? Austria? Gitu ya? Pernah saya ingat. Ya, tambah banget gitu. Iya, termasuk juga para penemukan. Ada buku Indisari. Indisari. Kayaknya juga. Ya, Indisari. Termasuk juga Indisari itu zaman dulu. Indisari, terus kemudian Pusparagam, Pusparagam, zaman tahun berapa itu ya? Tujuh bunuhan berarti ya? Apa namanya? Saya belum lahir. Pake belum lahir. Pake. Sudah belum lahir. Kejaan zaman doe-loe. Jadi, saya sudah terbiasa membaca buku-buku itu. Ternyata, buku-buku itu, apa? Kertas-kertas bekas. Saya bilang gini, kertas-kertas bekas aja ada ilmunya gitu ya. Apalagi? Tidak, tidak. Oh, iya. Saya tidak mengenal itu agama yang bagaimana. Saya taunya adalah sholat aja. Kemudian harus belajar membaca Al-Quran aja. Ibu-ibu saya menitipkan saya kepada salah seorang guru ya. Dan saya senang sekali mendengar cerita-cerita tentang Nabi gitu. Tapi kan kan tidak ada referensi, jadi hanya bisa membayangkan saja tidak bisa melakukan pendalaman. Dari karena terus. Kemudian hobi membaca. Karena hobi membaca itu, saya senang membuat resume. Mulai dari SD itu semua saya resume. semua bahasa Indonesia. Bukunya saya resume gitu. Apa aja kan menurut me resume gitu? Iya. Dengan buku yang sangat rapi. Jadi dari situ saya ternyata belak diajari oleh Allah untuk rapi. Rapi dalam. Kalau orang sudah terbiasa menulis, saya juga baru tahu nih menulis ya. Menulis itu adalah merapikan cara berpikir kita, cara menganalisis kita, cara, oh saya jadi baru tahu sekarang. Pantesan saya suka buat uisi, buat kosa, berpantun, kadang juga gak gitu, burindam. Karena apa? Karena ternyata membaca itu terbiasa kita melihat kata-kata dengan berbagai macam apa ya, susunan. Setiap orang beda pemikiran dan seterusnya. Terbukanya itu ketika, ketika saya baru tahu kalau saya ini, punten ya, dalam tanda petik diandalin gitu di sekolah itu. Selalu dipanggil oleh guru gitu. Kayaknya sering dulu sering ikutan lomba-lomba menulis. Lomba-lomba zaman dulu gak ada menulis, cerda sermat judulnya. Cerda sermat, benar. Maaf, maaf. Usia kita agak sedikit beda. Jadi gak ada literasi menulis ini. Cuma cerda sermat. Cuma kalau ngarang, itu selalu dapat nilai bagus. Bahkan pernah dapat nilai 90. Terus ketika guru menceritakan sesuatu, menceritakan apa gitu. Terus kemudian saya, terus siapa yang mau menutup cerita ini? Jadi guru itu, kemudian saya tutup. Ini, 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 ini. Gurunya jadi senang. Oh, ternyata saya bisa. Itu SMP kelas 1 ya. Jadi guru saya, guru saya kan misalnya dia cerita apa? Terus kemudian, siapa yang mau menutupnya? Kan menutup itu kan menyimpulkan kira-kira apa ini kira-kira? Nah, itu saya suka waktu itu sampai guru saya, kamu bisa ya? Saya cuma senyum-senyum aja. Jadi, dari kebiasaan tadi, dari bungkus kacang, bungkus kacang, kemudian jadi hobi lah ya, hobi membaca. Akhirnya ya, sampai sekarang. Nah, salah satunya Umi ini adalah sebagai bunda literasi kota Bandung. Oke. Jadi, itu. Ini tempat terasa ternyata jadi luar biasa ini. Ada yang mungkin ya, namanya literasi. Baru tahu, Dibramatul. Ya, saya pikir itu perjalanan yang Allah anugerahkan sebagai sebuah rezeki yang sangat berharga buat saya, sehingga saya bisa membuka cakrawala. Banyak ilmu ya, jadi saya senang membaca, membaca apapun. Sampai, misalnya, sampai senangnya itu memang merenungi, gitu. putih dibaca lagi berkali-kali, terutama kalau fisika itu kan, harus dibayangin dulu ya, dibayangin. Jadi, imajinasinya juga semakin tajam. Nah, ngomong-ngomong fisika, ngomong-ngomong fisika. Kenapa Umi ngomongnya fisika? Emang dulu jurusannya Umi ketika kuliah nih? Iya. Kalau lihat. Sebenarnya sih, ini gitu. Iya sih, senang. Saya tuh senang matematika. Matematika mah jago lah ya, sepuluh terus. Cuman kalau matematika itu kurang asik kalau menurut saya, karena tantangannya kurang. Karena dia berotak-atik dengan angka, duje elem nih gaya. Cuman kalau fisika itu pakai imajinasi, pakai sebuah apa ya, perumpamaan misalnya, hukum Newton misalnya, gitu ya. Oh, jadi setiap benda itu sebenarnya punya energi, gitu ya. Energi narik, energi melemparkan, kemudian energi, apa namanya, ada gaya gesek, kan gitu ya. Jadi, oh, saya jadi baru tahu. iya, iya, iya. Dan itu kan perlu dipikirkan ya, perlu diimajinasikan. Ternyata fisika lebih menantang itu. Buat saya itu saya senang banget. Pokoknya pelajaran yang paling saya suka itu. Pas kuliah, Umi, ngambilnya jurusan apa, Mi? Ya, saya milihnya elektro sih. Sebenarnya. Nah, ini agak sedikit aneh, Mi, gitu ya. Seorang perembuan gitu ya, cukup aneh gitu. Cukup anehnya biasanya ya nggak biasa gitu. Orang perembuan ya, dengan sosok Umi yang sekarang ya, misalnya orang berpikir, masa sih elektro? Iya, nggak percaya pasti ya. Nggak percaya. Saya pun ketika Umi bercerita, pernah bercerita, elektro? Manya sih? Manya sih Umi elektro? Waktu itu gitu, kepikiran masuk jurusan elektro gitu. karena sebenarnya karena di awal dari senang fisika gitu ya, kemudian elektronnya saya mengambil elektromagnetik, mengambil telekomunikasi, jadi belajar tentang gelombang, gelombang dan frekuensi ya, jadi frekuensi gelombang panjang, gelombang pendek, frekuensi, termasuk juga yang hari ini sekarang dikembangkan ya, yang melakukan seluler ini adalah salah satunya. Kenapa ya saya pelajari itu dulu? Dan alhamdulillah sih sebenarnya dari karena sebuah kesenangan. Kalau tahu ada yang mengarahkan, itu tuh kesehatan lebih bagus, kayaknya mungkin kesehatan. Cuman gitu ya, cuman karena, karena apa namanya, memang hobinya adalah di fisika dan matematika ya, ya dua inilah yang saya belutin gitu ya. Dan memang akhirnya tidak ada kendala yang berarti lah gitu. Nah dari jurusan elektro itu, kemudian mengantarkan satu pekerjaan mungkin ya Umi. Dulu pekerjaan pertama dari jurusan elektro ini, perempuan dari jurusan elektro. Saya itu menjadi tim rancang bangun pesawat N250 sebenarnya. Ayy, serius Mi? Serius. Oke. Serius, tapi saya di akhir-akhir ya, lebih kepada hampir selesai waktu itu, saya bagian selection design untuk part-part elektrik yang dipasang di N250. Tepatnya lebih banyak di kokpit, waktu itu kokpit tuh ini ya, wajah pesawat. Ya, depan. Itu sih. Terus termasuk juga antena, kayak gitu ya. Tentang pesawat terbang tuh antenanya banyak banget, dia 200 lebih gitu. Wow, kebayang ya manusia tuh antenanya banyak banget. Yang kontrol depan, kiri, kanan, belakang, atas. Yang merasa, woh, kalau dibuatin antena gitu ya. Waktu itu yang perempuannya banyak gak, Mi? Yang dulu ketika? Biasa, seperti yang dulu waktu saya yang satu angkatan, 125 perempuan lagi. Terus kemudian ketika bersama teman-teman di IPTN, juga perempuannya juga sedikit. Emang selalu menjadi minoritas, makanya waktu itu saya berpikir, kalau saya banyak bergaul dengan laki-laki, ini takutnya maco ya. Saya gak bisa lemah-lembut, akhirnya saya bergaul dengan dengan akhwat-akhwat, iya, dengan akhwat-akhwat di Masjid Manarul Ilmi yang ada di ITS, kemudian di Masjid Pedokteran FK Umpad, Unair gitu ya. Itu juga menjadi, ya ini apa, sempat bersinggah di sana untuk beraktifitas. Jangan-jangan ketemu sama Pak Wali itu juga di sana, Mi? Atau enggak? Beda lagi cerita, oke? Iya, ini paling keren banget ya kita pertemuannya pokoknya. Sudah diatur sama Emang. Masih nanti dikatakan fall in love, yalah. Kan lagi. Jadi ketemunya waktu sama Pak Wali itu di mana, Mi? Ya, kami dipertemukan dengan segala keunikan lah ya, bahwa ternyata tidak ada yang tidak ada yang kebetulan semuanya diatur oleh Allah SWT sehingga bertemu dan cocok akhirnya. Terus nih, Ini kepo banget. Karena kalau lemaja itu pasti kepo gitu. Karena bisa memetik, oh kadang-kadang jadi pikiran gini, enggak terungkap gitu sama orang-orang, barangkali saya bisa mengungkap itu semuanya. Tapi yang jelas adalah bahwa kita punya satu prinsip pengabdian. Nah, itu. Pengabdian untuk memberikan yang paling baik yang kita miliki untuk menjadi jalan terang orang berjalan ke arah yang lebih baik. Pengennya juga begitu. Dan akhirnya saya baru tahu kenapa ibu saya dulu memesankan. Memesannya itu enggak macam-macam, cuman semoga kamu jadi teladan, ahlaknya yang baik, yang bisa menitipkan diri. Kan kita orang miskin, selalu begitu. Itu saja, kalau ingat itu jadi saya sedih ya. Kenapa? Pesannya sederhana, cuman itu aja. Ibu saya itu tidak sekolah, tidak belajar, tidak bergaul banyak orang. Tapi cuman, ya mungkin ibu saya sangat penting bahwa teladan itu penting gitu. Dalam keteladanan penting, dan saya juga tidak tahu karena ternyata dalam sebuah dunia pendidikan dan pengasuhan bahwa pembelajaran terbaik itu adalah keteladanan. Dan hari ini, di tengah pintarnya banyak orang dibutuhkan keteladanan antara mulut, antara lisan, hati, dan perbuatan itu tidak ada jarak. Yaitu sebuah kejujuran tuh. Apa yang diungkapkan, apa yang ada yang tersimpah di dalam hati, dan apa yang kita lahirkan itu tidak berbeda. Dan itulah keteladanan. Dan itu berada pada sebuah posisi performance tertinggi dan diidangkan oleh semua orang. Dan itu performance-nya para pemimpin yang begitu. Benar. Itu ceritanya. Ini dalam banget sih. Jadi remaja gaya ini ya, pertanyaannya. Ini tanpa disusun pertanyaannya langsung-langsung aja. Nah, ini Umi, ketika orang semua ketahu gitu ya, tahu tentang. Biar ini, biar terang. Soalnya mendung, hujan sekarang. Nah, lebih terang. Di belakangnya biar gak gelap. Oke. Baik. Berkenaan dengan, ya tadi, Umi bercerita tentang berbagai hal kehidupan sebelum jadi istri wali kota. Kemudian juga sebelum ketemu sama Bang Ode. Ternyata. Oke. Nah, keluarga Umi itu terkenal. Oke, terkenal. Oh, keluarga punya Pak Wali juga. Ya, intinya keluarga Umi dan Pak Wali itu terkenal sebagai penghafal Al-Quran. Nah, ini. Oke, itu tuh sejak kapan, Umi? Umi, oh ya, ini Al-Quran adalah jalur keluarga kita. Gitu. Oke, itu sejak kapan? Sebenarnya begini sebenarnya. Itu terbersih dari sebuah cita-cita. Saya pernah jatuh cinta yang sangat mendalam, yang belum pernah saya rasakan kepada Al-Quran. Jadi, jatuh cinta banget lah gitu. Ternyata saya baru ngerti gitu eksistensi keberadaan Al-Quran. Kemudian, muzizat Al-Quran. Kemudian, story, sejarah dalam Al-Quran baik yang dulu. Al-Quran tuh menceritakan yang dulu. yang hari ini dan yang akan datang. Yang sudah tidak akan bertemu yang lalu, yang hari ini sedang kita kerjakan dan yang akan kita temui. Itu kan menarik banget gitu ya. Iya. Saya jadi teringat itu. Minat dulu mati ilan nur. Yang disebutkan oleh Bunda Kartini dari gelap terbitlah terang. Jadi, saya juga ngerasakan hal yang sama sebenarnya. Saat saya baru tahu tentang eksistensi Al-Quran, kemudian saya pelajari betul setiap ada kajian-kajian Al-Quran di zaman itu di ITS Surabaya. Saya selalu kerja gitu. Kenapa? Karena kepenasaran saya. Sampai akhirnya saya ikut ma'ahat al-uqwa mempelajari tentang nilai-nilai Islam dan tafsir Al-Quran. Dan saya sangat jatuh cinta dengan Al-Quran. Terus itu kemudian saya akan berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya akan membawa keluarga saya, keluarga yang mencintai dan jatuh cinta setiap hari kepada Al-Quran. Meskipun banyak kendala enggak mudah ya dinamikanya. Jelas, saya berajar untuk itu. Sebelum keluarga saya, sebelum keluarga, maka yang pertama kali yang harus merasakan jatuh cinta dan nikmatnya bersama Al-Quran ya saya. Sehingga saya bisa ceritain, anak lo ini loh, ini jengkol nih kalau dimakan dengan asin, nasinya panas-panas kayak gitu. Oh, makanan lagi nih. Lama. habis kalau makanan kan buat kita semangat ya. Benar, benar. Jadi bayangin aduh, kayaknya enak banget deh. Sama juga Al-Quran tuh kalau dibaca, diresapi, dijalani itu akan menerangi. Bukan hanya kita yang menerangi, menerangi orang lain. Saya jadi baru mengerti pesan ibu saya itu teladan itu, teladan itu artinya bahwa saya membawa obor. Ya. Itu sih. Ya kalau kita nyasuh di dalam kegelapan, gimana kita jadi teladan, betul nggak? Ya. Jadi kitanya sendiri bawa obor. Sehingga kita sendiri bisa melihat tangan kita, kita melihat jalan, kemudian kita berjalan karenanya, dan ternyata apa yang saya bawa ini bisa menerangi orang lain. Jadi itu sebenarnya. Jadi sederhana sekali sih, nggak sulit-sulit soalnya saya juga nggak punya ilmunya. Yang jelas adalah saya mencintai Al-Quran. Kemudian, buatlah roadmap. Pokoknya anak-anak saya semua harus menghafalin Quran. Dengan menanamkan. Ya saya cerita-cerita, gitu, storytelling pasti dilakukan supaya terjadi pembelajaran yang sangat mudah ya buat anak-anak. Kemudian membuat cita-cita, membuat roadmap. 5 tahun mereka sudah bisa baca Al-Quran. Dari mana membacanya? Dari saya, dari ibunya yang mengenalkan huruf. Kemudian, 5 tahun pertama, minimal dia sudah mengenal Jus 30, syukur-syukur hafal. Akhirnya ada yang menghafal Jus 30 selesai. Ada yang cuma separohnya. Ada yang tinggal satu surat, dua surat. Ya kayak gitu. Dari situ kemudian, ya, sederhana kan ya. Ayo nanti Tenofi juga gitu keluarganya. Insya Allah. Tapi harus gigi. Zaman dulu kan apa ya. Akhirnya saya membuat itu, membuat kartu-kartu kecil pakai saya tulis sendiri. Ali! Itu apa? Bah, sekarang cari Ali. Ketir ke anak-anak umi gitu, di begitu kan? Iya. Iya. Soalnya kalau nggak begitu, nanti terus kemudian lagunya diilangin, diganti dengan ibu nyanyi-nyanyi. Nyanyi Qur'an lah gitu. Bukan nyanyi-nyanyi. Generasi TikTok. Sekarang, jangan ya anak lahir langsung lagu-lagu TikTok. Jadi justru Al-Quran lah yang umi terapkan kepada keluarga. Dan, ya, Alhamdulillahnya, kalau ya boleh diketahui, ini kan dari tujuh putri, tujuh putri umi, itu semua menghafal atau bagaimana umi? Ya, menghafal. Macam-macam sih. Ada yang menghafal di pesantren. Ya. Yang di pesantren tuh ya minimal lima cus ya. Ya. Yang tidak di pesantren dua sampai tiga. Kemudian ada yang selesai, ada yang delapan, macem-macem. Kalau saya sih sebenarnya bukan karena harus selesai, itu mencita-cita dan doa saya, bahwa ternyata Al-Quran itu bisa memuliakan, memuliakan kita. Kenapa? Karena waktu-waktunya kita gunakan untuk berzikir. Dan sebaik-sebaik zikir adalah membaca Al-Quran. Pikirnya adalah Al-Quran. Ya, paling tidak kalau orang lain membaca Al-Fatihan cuma sepuluh, karena saya bisa sampai seratus, karena pengen hafal. Kalau orang lain misalnya membaca Al-Baqarah cuma berapa, satu bulan, satu kali. Mungkin karena menghafal, jadi bisa lima puluh kali minimal. Kuantitasnya lebih melebihi yang yang lain lakukan. Ya, berlelah-lelah dengan Al-Quran. Tipsnya itu ya, jadi kalau teman-teman mau hafal Al-Quran ya harus ketol juga bacanya. Baca Al-Quran. Ketol dong. Harus banyak. Jangan maunya hafalnya, kemudian manfaat dan faedah serta fahalanya aja. tapi juga harus ada effortnya ya, harus ada usahanya. sebenarnya menghafal itu kalau bisa sih outcome aja, dampak. Bukan tujuan. Dampak aja karena saya membacanya terus-menerus, kemudian saya mempelajari isinya, kemudian saya mencoba untuk mengulang-ulangnya, kemudian akhirnya saya apa namanya, hafal, karena saya sudah bisa menggunakannya dalam sholat. Jadi kalau biasanya kalau bukan tujuan, tapi dampaknya, karena dampak kita sering membaca. Ya, membaca. Kan beda orang satu hari sepuluh jus dengan cuman satu jus. Dia sudah melipat gandakan dua kali, sepuluh kali lipat segala kemampuannya untuk memperhatikan Al-Quran. Bukan hanya membacanya lewat usan, tetapi mempelajarinya sampai dalam apa pesan-pesannya. Memang tidak sempurna karena setiap orang akan memiliki literasi yang berbeda-beda, tetapi saya sangat meyakini karena Al-Quran tidak dalam mujizat dan Al-Quran itu ruh, maka siapapun yang mengharapkan Al-Quran menjadi ruhnya, menjadi inspirasi sekaligus menggerakkan dan energi, maka dia pun juga akan menjadi energi. Waradilil Qur'ana tartilah. Di dalam surat Al-Muzamil, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan banyak bersyukur kepada Allah. Dan dengan adab-adab untuk saja ya, karena Al-Quran ini adalah kalam Allah ya. Jangan ahlakos kalau bahasa sekarang ahlakos saya datang ingin berbicara dengan Anda. Kemudian Anda menerimanya dengan sudah mandi, wangi, duduknya rapi, kan begitu. Terus diperhatikan betul setiap kata-perkata curhatan kita diperdengarkan. Jangan sampai gini ya, kalau mau ketemu sama seseorang, itu benar-benar wangi, rapi, oke. Tapi kalau mau ketemu Al-Quran itu agak sedikit adab-adabnya ini kalau kita gunakan Insya Allah kita nggak akan ngantuk. Kenapa kita ngantuk? Karena kita seadanya maka Al-Qurannya pun juga ah hoream gitu. Ya hoream. Coba kalau kita misalnya memang menyiapkan ya, kalau saya pagi-pagi tuh setelah sholat subuh udah bersekir, cepat-cepat mandi. Mandi terus rapi kan gitu ya. Kemudian duduk menghadap Qiblat. Memang di meja, kemudian membuka Al-Quran. membaca pelan-pelan tuh, waduh indah banget deh. Malam juga sama misalnya jam 12 misalnya saya mau baca Quran atau mau sholat malam atau sholat dengan membaca Al-Quran panjang-panjang maka saya siapin gitu. Wangi dulu pakai baju yang bagus, wangi, terus ditata, air minumnya disiapin. Mau berapa nih satu lokatnya? Mau setengah jus, mau satu jus, atau seperempat jus? Itu sudah disepakat itu ngeliat-ngeliat oh ya nanti sekian. dimanage gitu ya. Jamnya jam berapa nih? Oh jam 12 sampai jam 3 ya lumayan lah. Ya sampai dapat lima jus misalnya. Sudah dimanage gitu ya? Oke, luar biasa. Oke, baru lah kapa? Karena sangat indah penopi. Karena kenapa? Semakin kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka jiwa kita pun semakin hidup dan semua yang kita lakukan jadi tepat. Itu yang saya rasakan. Alhamdulillah nggak usah diulang-ulang deh. Capek ulang-ulang gitu. Yaudah sekali kita membuat keputusan. Keputusan itu menjadi keputusan yang paling baik, terbaik, dan insya Allah bisa memberikan solusi. Terus saya pernah dapat cerita dari Umi bahwa di keluarga, di rumah itu nggak TV itu ada, tapi tidak pernah dinyalain. Bener nggak? Ini kan hal yang luar biasa di era modern TV ya pasti punya tapi kata Umi nggak pernah dinyalain TV tersebut. Memang kalau saya lihat itu sebuah komitmen sebuah komitmen. Kenapa? Karena Al-Quran itu bersih sehingga lingkungannya juga bersih. Sebaiknya memang waktu itu anak-anak masa-masa usia bersih lima tahun ke bawah memang saya sterilkan. Bener-bener nggak ada TV Umi? Ya TV-nya ada tapi mati. Ya maksudnya itu nggak bener-bener nyala? Ya nggak nyala dibuat mati. Kan sekarang kayak banyak Umi kalau sampai sekarang itu masih begitu juga? TV-nya sih nggak hidup sekarang ganti YouTube. Oke nah kaitannya YouTube kan pasti kan dia milih nanti kan milih dan milah nanti berarti ada tambahan tambahan fase ya kalau dulu kan kita yang ngontrol karena anak sudah terbiasa tidak ada TV jadi memang berjengkerama lebih banyak gitu ya setelah ada gadget ini gadget itu menguasai sedemikian rupa anak-anak harus terbiasa ada terbiasa ada terbiasa ada satu tahun terakhir nah ruang-ruang berjengkramannya mulai tidak terlalu se-intensif dulu gitu jadi ketahuan gitu kalau dulu kan semua sedikit-sedikit ngobrol ini respon sekarang senang dimager di kamar ketika saya lihat oh kalau ditanya ini apa zoom apalagi zoom apalagi zoom dengan gurunya dengan guru tatunya dengan teman-temannya ada jalan-temannya saya intip juga oh iya nge-zoom kok dari-gadinya nge-zoom aja apa gak capek ya gimana tuh memang harus nge-zoom jadi atlet zoom jadi atlet zoom kalau bahasa anak sekarang itu jadi atlet zoom itu nah umi artis apa artis kenapa umi artis zoom artis zoom artis zoom benar umi jadi terkait dengan ya per youtube kemudian ya kan ini era digital ya umi ya era digital nah gimana caranya gini membatasi dengan dulu umi tv no ya jadi umi gak pernah tau ya ikatan cinta sekarang gimana gitu sinetron ikatan cinta yang lagi hype banget di kalangan ibu-ibu terus kan ada era digital ya sekarang itu nah gimana umi membatasi itu semuanya biar ya tetap terliterasi oke tetapi juga memanfaatkan digitalnya kalau buat saya sebagai generasi baby boomers buku masih lebih menarik ya daripada gawai gitu ya pertama memang teknologinya begitu sangat cepat meskipun saya orang orang apa eksak gitu orang orang kiri tapi buat pikiran kiri tapi ternyata apa otak kiri gitu tapi ternyata juga apa cukup cukup terganggu ya kalau misalnya masa-masa penting itu dilalui dengan tanpa ada super plan nah saya melihat itu itu satu kemudian yang keduanya sekarang ya harus mau gak mau gitu ya memilah gitu memilih dan memilah dan mulai agak strong diet gadget diet gadget kenapa karena sudah pagi itu pagi hp siang hp sore hp malam hp itu hp semua saya juga kadang-kadang saya punya grup itu lebih dari 100 ya pasti 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 lebih pasti banyak banget gimana ya caranya kita harus memilih memilih kiri kadang-kadang saya juga termasuk orang yang terlindas lalu saya aja terlindas gimana anak-anak gitu ya maka kita kuatkan kuatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat doa-doa kita kemudian kita pastikan di setiap kita ada di rumah kita selalu berjamaah dan setiap kita selesai berjamaah ada nasihat yang disampaikan kepada mereka minimal kita counter gitu kita counter kemudian ya ya harus begitu yang keempatnya tetap dikontrol meskipun kadang-kadang juga kecolongan ketika ditanya kamu sudah baca Quran berapa bacaannya hari ini satu juz kan sesuai perintah satu juz yaudah gimana padahal kita di grup keluarga itu sudah ada saya menyebutkan sepul juz ada yang tujuh juz ada yang lima juz itu memang macam-macam tapi ada yang masih satu juz saya bilang nah terkait sholat berjamaah yang Umi lakukan di keluarga gitu ya itu memang setiap hari ada part untuk ya waktu untuk sholat berjamaah atau gimana? setiap waktu setiap waktu setiap ada azan kita sudah berdiri jadi kalau sudah azan kita sudah punya wudu dan sudah siap itu sudah kebiasaan jadi kalau sudah ke azan memang semua saling manggil tapi mereka sudah rata-rata sudah ada di ruang tengah untuk siap-siap sholat tapi yang benar-benar wajib itu di keluarga misalkan dengan berbagai aktivitas ya pastinya pawali kemudian Umi juga pasti dengan aktivitas yang banyak ya di luar daripada tapi itu sholat berjamaahnya masih ya insya Allah bukan masih malah itu adalah aktivitas utama jadi kalau sudah azan saya sendiri juga sudah rapi di depan gitu nunggu bahkan saya nambah baca Quran kadang sambil nulis itu juga disejadah jadi selesai azan ya sudah kita biasakan bahwa azan belum selesai kita sudah siap jadi itu yang kemudian diikuti oleh anak-anak dia sudah tahu kalau misalnya ada umnya yang cepat-cepat wudhu gak usah digerowokan gitu oke gak gitu kan Alhamdulillah Alhamdulillah kecuali kalau di kamar mandi ya kita gedor cepetan sudah mau dimulai jadi dia cepat-cepat ya insya Allah Alhamdulillah kalau dari sisi itu dari sholat sama pecah Quran insya Allah semoga ini istiqomah sampai amin 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 terkait dengan satu lagi aktivitas Umi itu sebagai anggota DPRD oke ini keren ya ya keren gitu istri wali kota terus juga jadi anggota DPRD kan berarti seorang perempuan yang masuk ke ranah politik oke apa yang Umi pikirkan kan saya sendiri ya sebagai yang hanya sebagai dosen aja gitu merasa wih ini Umi apa gak gak capek gitu ya ngambil juga untuk ya untuk berpolitik gitu ya bukan hanya untuk mendampingi Pak Wali dengan seabruk kegiatannya gitu ditambah lagi dengan berpolitik gimana Umi ya pertama tentu saja buat saya adalah wah ini kebetulan gak ada yang kebetulan ya semua sudah ada jalan garisnya kata jalan garis itu salah satunya adalah memang gak kepikiran wah jadi anggota Dewan tuh nah tentunya gitu istilahnya tapi ketika saya diminta untuk mewakili Dapil Kota Bandung dan Cimahi ya didorong juga sama Mang Odet ya oleh Umi kan diperintahkan ya sudah ini kita coba aja gitu ya eh ternyata masuk juga ya Masya Allah itu sampai kamis ya paget ya terus jadi anggota Dewan aja kaget eh orang yang sulit membayangkan itu kegiatan Umi setiap harinya dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya itu gimana gitu ya hektiknya gitu waktunya tidur tidur saja waktu bangun ya bangun gitu aja cuman gimana cara memanage tepat aja kalau saya ambil ini apa start dari tidur tidur jam berapa kalau saya selalu mengusahakan tidur jam 9 meskipun kadang-kadang seringnya jam 11 kenapa kalau tidur jam 9 ya saya jam 1 sudah bangun gitu jadi kalau tidurnya jam 11 ya jam 2 bangunnya cuma 3 jam akhirnya sedikit ya waktu tidur Umi sedikit tidurnya jadi ke politik hal apa yang membuat Umi dorongannya terbesar ya bahwa perempuan juga harus loh berpolitik gitu ya jangan jangan hanya jadi penonton aja gitu ya perempuan itu jumlahnya separuh dari laki-laki bener menurut BPS itu ya menurut BPS 49% itu perempuan jadi bohong kalau misalkan ada yang menyatakan 1 berbanding 4 perempuan 4 kemudian bohong kalau secara jumlah kita hampir 50-50 artinya perempuan punya potensi yang sangat besar dari sisi jumlah demografi yang kedua perempuan itu multi-talent gitu ya idenya banyak sebenarnya cuman perempuan itu diciptakan menjadi makhluk yang lemah-lembut pemalu gitu ya gak beranian senangnya namanya namanya juga diciptakan bukan melengkapi tapi memiliki tugas-tugas yang lain gitu berbeda dengan laki-laki sehingga ranah-ranah politik yang itu kalau ya kalau ada perempuan itu lebih apa ya lebih smooth gitu ya lebih apa namanya lebih humanis kan gitu ya jadi dengan adanya perempuan itu lebih humanis orang yang garang jadi lebih apa ya sebagai mengingatkan kemudian yang ketiganya ada isu-isu yang hanya perempuan yang tahu gitu isu keluarga isu anak iya yang lebih tahu detailnya kalau bapak-bapak pasti gitu bla 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 tapi kalau ibu-ibu ngetetelin betul karena dia menggunakan perasaan jadi misalnya kalau ada kekerasan terhadap perempuan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pemerintahnya apa dunia usahanya apa masyarakatnya apa kan gitu ya keluarga intinya apa gitu ya tetangganya bagaimana ini kita pikirkan bersama-sama sehingga ketika membuat peraturan dan itu semua dibawa maka ketika diimplementasikan semua pihak membantukan ini keren itu ya sama mungkin juga dengan anak terus kemudian juga beberapa persoalan-persoalan yang lain ya kayak misalnya persoalan-persoalan tentang pasar tentang ekonomi perempuan perempuan termasuk bagian yang harus dibawa di dalam pemulihan ekonomi nasional karena apa karena perempuan itu multi-talentanya luar biasa sehingga kita lihat bagaimana pengembangan ekonomi kreatif melibatkan perempuan yang banyak gitu ya dan ini sangat ramah perempuan ya kalau saya melihat dari sisi itu baca berbicara tentang perempuan Umi itu udah hot time hot time sehotam-hotamnya kenapa? karena Umi itu menjadi anggota DPRD-nya di komisi 5 oke komisi 5 itu salah satunya membidangi tentang perempuan dan anak dan keluarga oke pendidikan muda dan olahraga kemudian apa lagi kesehatan 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 masalah literasi TKI juga ya ya literasi 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 juga wah pokoknya gina sosial gina sosial terlalu banyak oke jadi kalau berbicara tentang itu wah hot time-nya udah bukan di luar kepala lagi gitu bener-bener jadi sudah aktivitas oke aktivitas nih Mi ini kita sudah satu jam ini inilah yang dinamakan literasi seru gak kerasa oke gak kerasa si literasinya karena saking serunya tadi sebenarnya kita sudah bicara banyak ya tentang kalau kita simak ya bukan jadi literasi itu bukan hanya sekedar baca nulis tadi Mi ada si keluarga oke ada literasi berlungi iya politik oke tentang perempuan dengan yang lain oke komplit oke nah ini umi lingkungan jangan lupa lingkungan oh lingkungan bener-bener sanitasi air bersih udara bersih jadi semua harus ada literasi oke termasuk juga literasi digital ya gitu termasuk literasi digital nah Umi ada pesan gak untuk para remaja gitu terkait dengan literasi bagaimana membangun literasi yang seru untuk diri kita gitu ya biar benar-benar seru banget gitu jadi literasi gak hanya baca nulis aja iya sebenarnya kita sudah mendapatkan contoh tentang sosok orang yang berliterasi seru oke siapakah itu siapa itu Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu berliterasi seru banget saya terkagum-kagum mendengar bukan mendengar membaca mendengarkan beliau di usia 7 tahun sudah selesai apal Qur'annya usia 9 tahun dia menelah membaca buku tulisannya Imam Hanafi ada dua jilid namanya buku Al-Muwatok Emoto itu segini-gini tebelnya mungkin bisa seribu halaman tapi dia membacanya hanya satu minggu dan dia dia hafal halaman per halaman sampai footnotenya sampai isi-isinya di debat kayak apapun dia bisa menjawab keren kan bahasan tentang Bab Toharo kitab sekian di halaman sekian bari sekian mungkin gitu ya footnotenya apa perselisihannya apa menurut ulama ini apa ulama anak kemudian penengahnya apa wow saya pikir keren banget ya Masya Allah itu pernah ada emang kalau sekarang gak ada ada siapa ternyata itu ada ya ada ada dimana itu saya pernah ini saya pernah mendengar salah seorang di Masjid Nabawi Madinah dia ada di perusahaan ini mah anak saya yang cerita ayo umi kita ke perusahaan Masjid Nabawi gitu ayo mau apa mau apa itu mau nanti umi pasti kita kagum-kagum deh ternyata banyak sekali anak-anak kecil yang sedang membaca buku tebal-tebal wow buat saya sesuatu banget ketika ditanya dia tahu sanat ini sanat ini sanat ini keren sebenarnya itu tamparan bagi kita tamparan tamparan di zaman ini ada gitu tapi kalau saya datang ke Indonesia saya sedih ternyata kita tertinggal kita jauh tertinggal untuk itu bagaimana caranya mengajak semua para remaja membaca penting membaca penting bukan keren-kerenan bukan kita pengen dikenal orang bukan karena like us-nya bukan karena kalau kita ngomong rocos begitu bukan tetapi mampu menerangi apa sih respon yang harus saya hadirkan ketika zamannya seperti ini terus kita punya cita-cita yang sama bahwa kita selamat bareng-bareng gitu dengan berliterasi seru kita akan menemukan jurus-jurus gitu dengan berliterasi seru kita akan bisa berjalan lurus tegak dengan berliterasi seru kita akan menemukan kunci-kunci untuk menaklukkan dunia menaklukkan zaman menaklukkan semua dinamika termasuk tantangan-tantangannya gitu dong ikro banyak lah baca gitu jadi berliterasi seru teman-teman itu harus banyak baca banyak memahami kemudian juga mengamalkan oke insya Allah Umi setiap rekaman-rekaman ini selainnya di upload nanti di akhir Ramadan di akhir Ramadan ini akan diolah jadi buku masya Allah siap ini akan jadi buku nah makanya diperlukan nih testimoni dari Umi mengenai pesantren literasi digital remaja ini gimana Mi biar nanti di up di bukunya ya bagus lah ayolah para remaja kita memulai dari hal yang sederhana dari hal yang kecil apa yang kita bisa insya Allah ketika kita istikomah kita akan bertemu dengan kekuatan-kekuatan itu bertemu dengan ilmu-ilmu itu kita akan bertemu dengan dunia-dunia yang lebih luas dari apa yang kita lihat warna-warna yang lebih banyak daripada warna yang kita lihat dan kita pun juga akan mengetahui tentang siapa kita kenali diri kita kenali tantangan kita kenali marah kita kenali cita-cita kita dan seterusnya dan ternyata dengan ilmu kita jadi bisa mengenal apa hakikat hidup kita dan mau kemana kita berakhir oke itu sesuatu banget sih jalan kolis jadi menurut Umi nih ini singkat menurut Umi pesantren literasi digital ini gimana nih kegiatan ini banget itu ya saya setuju namanya juga pesantren artinya ada yang perlu kita gali dalam diri kita yang perlu kita tambahkan yang kita lengkapi meskipun kalau tidak pandemi mungkin gak digital kali karena sekarang ada ada teknologi anyar ya manfaatkan manfaatkan di tengah kesibukan kita dengan pekerjaan yang sangat banyak tugas-tugas yang setamruh tetapi kita masih menyempatkan untuk menambah ya menambah ilmu yang sangat penting buat kita untuk itu wajib ikut ya itu dong jadi itu ya pesan dari Umi nah Umi insya Allah nyata pelita jadi remaja itu nanti di bukunya itu jadi remaja rem aja gitu jadi remaja rem aja jadi remaja rem aja dulu oke nah gitu jadi ada tagline-nya untuk buku ini jadi pelita remaja remajanya jadi rem aja jadi bagus itu saya juga bacanya juga keren rem aja itu harus di rem kan gitu di remnya itu salah satunya dengan pesan pen literasi digital nah masya Allah kan yang namanya mobil kan gak ngegas terus ada remnya ya itu dia oke jadi nanti kata-kata dari Umi salah satunya akan masuk di bukunya gitu izin jadi sekalian izin untuk nanti disampaikan di bukunya siap boleh oke baik itulah perbincangan kita obrolan kita yang seru dengan Umi Siti Muntama selaku banyak banget ya kalau misalkan disebutin satu-satu gak akan cukup satu jam untuk menceritakan aktivitasnya beliau tetapi terima kasih Umi telah berkenan telah berkenan di pesantren literasi digital remaja ini mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi walaupun tidak bertemu kita akan baca bukunya oke kumpulan bukunya dan kita akan berlanjut lagi di episode-episode selanjutnya dari saya Novi Dayati Absari kita ketemu lagi di pelita remaja bersama infinitins.id terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah selamat menikmati